Pernah gak sih kita kepikiran abis lulus SMA ataupun SMK mau kemana? Kerja atau kuliah? Pasti pernah toh? Bagi yang cukup dalam finansial ataupun banyak uang Serta ditambah dukungan dari orang tua gak jadi masalah untuk kuliah di kampus mentereng Bahkan sampai luar negeri Tapi sekarang masalahnya bagaimana dengan yang masih kurang dalam segi finansial? Mau gak mau harus kerja dulu untuk menambah modal kuliah Setelah bekerja di suatu perusahaan Terkadang kepikiran juga malas buat nerusin studi di pergeruan tinggi Dan terkadang berpikiran buat apa kuliah? Gue gak bisa dapet duit gini, tempat kerja enak lagi, dan lain-lain Hmm, jangan salah loh Ada beberapa orang malah nyesel gara-gara hal ini Kenapa gue dari dulu gak kuliah? Udah keenakan sama duit kali ye Menurut data yang diperoleh Mayoritas yang ada sekarang memilih merekrut karyawan yang berlatar belakang D3 atau E1 Untuk menuduki posisi yang strategis di perusahaan Lulusan SMA menurut perusahaan Dinilai belum mencukupi skill yang dibutuhkan di perusahaannya Berarti kita harus kuliah dulu dong Gak juga sih Bisa saja kita kuliah sambil kerja Sekarang udah banyak perguruan tinggi Yang buka kelas eksistensi yang dikhususkan untuk para karyawan Hal ini bisa dimanfaatkan oleh kita Para lulusan SMA maupun SMK Yang ingin bekerja Tapi juga mau sekalian kuliah juga Ini sangat cocok untuk kalian yang tidak mau membebankan biaya kuliah pada orang tua Jadi, Anda dapat membiayai kuliah dari hasil diri sendiri Jadi, ambillah keputusan sematang mungkin Karena akan menentukan masa depan teman-teman semua Pengalaman saya Saya sekarang sedang kuliah Namun, saya kuliah sambil bekerja menjadi driver Gojek Hitung-hitung bisa membiayai kebutuhan diri sendiri Jadi, hiduplah mandiri Salam sukses untuk kalian semua Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!